Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman video ini saya mau ngejelasin pengalaman saya tentang BPK kecil tapi iklan gak jalan Atau iklan gak muncul BPK itu adalah Bahasa kerennya itu CPC atau BID ya Nah ini sebenarnya sedikit mengulang Jadi buat teman-teman yang sudah nonton video saya sebelum-sebelumnya Mungkin ada pengulangan materi Tapi gak apa-apa Mudah-mudahan dipoles lagi materinya Supaya lebih mantap Oke Oke BID kecil Iklan gak jalan Tapi kalau BPK gede Apakah jalan ya jalan Tapi boncos gak Tapi rugi gak Nah nanti akan saya jabarkan di akhir Oke pertama Pastikan dulu ya Jadi ini memang banyak banget yang ngeluh ke saya soal ini Pastikan dulu bahwa beneran gak tampil Beneran gak ada yang dilihat itu Nol banget gak Kalau memang nol banget ini masalah Karena ada beberapa orang yang bilang Soalnya BIDnya kecil Penjualannya sedikit Nah kalau BIDnya kecil penjualannya sedikit Atau setidaknya ada yang beli Itu artinya pertanda bagus Jadi belum masalah Oke karena apa? Karena di jualan online itu ada namanya efek bola salju Jadi kita memang harus kecil dulu Gak bisa kita toko baru Tiba-tiba dapat 100 order per hari Lewat iklan Mengalahkan toko lama yang ulasannya sudah banyak Itu gak bisa Makanya balik lagi Saya ulang ya Jadi kalau beneran gak tampil Atau gak ada yang lihat itu sabar dengan nol Baru itu masalah buat Anda Tapi kalau misalkan sedikit Setidaknya ada yang beli dari iklan Itu sebenarnya bagus Tinggal di maintain aja Untuk seterusnya Biar bisa besar-besar-besar dan seterusnya Nah cek video saya yang lain tentang efek bola salju di marketplace Oke yang kedua Ini memang problematikanya toko baru ya Jadi problemnya toko baru sama produk baru itu memang kayak gitu Ketika BIDnya kecil Impressionnya rendah Atau iklannya gak jalan sama sekali Ini saya akan tunjukkan aslinya Ini toko saya yang Baji Yuli Ulasannya sudah 150 ribu lebih di Shopee Itu BIDnya itu 217 perak teman-teman Tapi dilihatnya ini ada 22 ribu Sedangkan toko saya yang baru BIDnya ini 600 perak Dilihatnya itu 18 ribu Jadi beda ya Sekali lagi yang ini BIDnya 200 perak Ininya dilihatnya 22 ribu hampir 23 ribu Yang ini BIDnya 600 perak Tiga kali lipatnya Dilihatnya lebih kecil daripada yang tadi Oke produknya beda tapi ini 3 kali lipatnya loh Oke ini saya juga sudah buktikan Memang kayak gitu Ini toko baru saya Saya bikin vlognya di Youtube ini Tiap Rabu jam 19.30 Saya bikin betul-betul dari 0 Jadi ini enak banget buat teman-teman Yang punya toko baru Bisa napaktilas apa yang saya lakukan Per hari ini Per beberapa hari lalu Si toko baru ini baru star seller Jadi 2 bulan saya menggapai star seller Silahkan tonton Di linknya akan saya tulis di bawah Itu dari 0 sampai star seller itu Perjalanannya apa aja step by stepnya Oke lanjut ke materi sebelumnya Oke jadi toko baru dan produk baru Memang itulah masalahnya BID kecil Impression kecil atau iklan sedikit dilihat Jadi ada rumusnya Jadi saya berkesimpulan Untuk iklan Iklan banyak dilihat Atau banyak impression Itu rumusnya itu Gabungan antara atribut produk Atribut iklan Performa produk Performa toko Jadi minimal 4 ini teman-teman Sekarang kalau teman-teman Cuma ngandalin 2 ini Atribut produk doang Sama atribut iklan Ya terpaksa harus BIDnya gede Supaya ngangkat yang ini yang 0 Atau ininya jelek Kalau ininya 0 banget Berarti yang ini harus gede Ini atribut produk kan statis ya Dia kita cuma Sekali 2 kali aja ganti Abis itu ya biarin aja Karena rumusnya Udah banyak lah Tinggal search aja di youtube Bagaimana atribut produk yang baik Untuk atribut iklan juga sebenarnya Semistatis Kita gak bisa nambahin keyword Yang aneh-aneh Jadi keyword juga Yang sangat relevan aja Ke produk teman-teman Nah Jadi kalau ininya 0 Performa produknya 0 Performa toko nya 0 Ya udah ini terpaksa Harus gede Oke Performa produk itu apa Ini ya bintang Bintang dan ulasan ya Bintang dan ulasan Performa toko itu apa Itu banyak ya Tentu bintang juga sama Lalu ada Kecepatan chat Kecepatan Pengiriman Dan seterusnya Inilah kenapa Orang-orang banyak yang Pengen jalur pintas Pakai fake order Ini saya Saya tidak Sangat tidak Menyalankan Menggunakan fake order ya Saya ada solusi lainnya Yaitu jual rugi Gini Jadi Supaya dapat ini Supaya kita Neninggiin ini Performa produk Dan performa toko Sehingga Atribut iklannya Kita bisa turunin Bitnya Dengan impression yang sama Ya otomatis Kita harus naikin ini ya Nah Cara naikinnya Saran saya adalah Jual rugi Ini saya sudah riset Di vlog yang di put tadi Sekali lagi Jangan lupa Tiap Rabu Jam 19.30 Perjalanan toko baru saya Itu betul-betul dari 0 Oke Jadi ternyata saya menemukan Solusinya itu lebih baik Jual rugi Sekarang pilih mana Satu Jual 100 ribu Iklannya 50 ribu Atau Jual 75 ribu Iklannya 25 ribu Ternyata Lebih aman Dan lebih enak Jual 75 ribu Iklannya 25 ribu Kenapa Sekarang bayangin Kalau misalkan Dikali 2 ini 200 ribu Iklannya 100 ribu Ini kalau dikali 2 150 ribu Iklannya 50 ribu Artinya iklan anda Makin besar Sekarang kalau tiba-tiba Anda nggak ngiklan sama sekali Peluang Yang laku yang mana Ya tentu yang harganya Lebih murah Artinya Anda boncosnya di harga Bukan boncos di iklan Kalau iklan tiba-tiba Ada sesuatu Iklannya bisa tak terkendali Itu bisa gede banget Nggak ada penjualan Wah gawat Oke Jadi saran saya cobain Jual rugi Saya nyobain Yang deep food itu Langsung diskon 50% Besoknya ada yang beli Dan itu di bawah HPP Teman-teman Itu di bawah HPP Seminggu ke belakang Saya naikin sedikit Harganya mepet HPP Ya pas lah Katakanlah Oke jadi saran saya Jual rugi aja Inilah perang harga Ya memang Di marketplace itu Memang nature-nya Perang harga Nggak mungkin terhindarkan Dan kalau mau menghindari Perang harga Ya silahkan Main di Facebook Silahkan bikin website sendiri Tapi ya Perang konten Perang iklan Perang SEO Tinggal pilih aja Itu masalah selera Masalah kemampuan Masing-masing Oke Nah yang terakhir Hati-hati Nanti kalau misalkan Udah jalan iklannya Udah mulai penjualan Terus dibangun Bintang-bintangnya Hati-hati Jangan berpikir Bahwa bid gede Omset gede Nggak gitu teman-teman Jadi Biaya iklan itu Cari yang pas Jadi ilustrasinya gini Ini adalah biaya iklan Ini adalah omset Jadi makin Gede biaya iklan Memang makin gede omset Tapi ada suatu titik Ketika dia Mulai flat Alias dia Ini Eksponensial Logaritmik Logaritmik Ya saya lupa lah Yang jelas ada Satu titik Dimana dia mulai rata Artinya disini adalah Area yang boncos Makanya Ngiklan itu Bukan sebesar-besarnya Tapi nyari yang pas Jadi bukan berarti Nanti kalau udah oke Bid seribu Biar penjualan Sepuluh juta Lalu bid lagi Sepuluh ribu Biar penjualan Seratus juta Nggak gitu Jadi mencari Titik yang pas Bahkan nanti Kalau misalkan terlalu besar Ini bisa Bisa turun Si omsetnya Oke itu aja Sharing ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Jika teman-teman suka Tolong subscribe channel saya ini Jika ada pertanyaan Seputar hal ini Seputar hal apapun Boleh tanyakan di kolom komentar di bawah Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di bawah Sampai jumpa di bawah